Halo semua kembali lagi channel Mektonlogi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengetahui sisa kuota dari modem Indihome atau paket internet Indihome yang kita gunakan nah sebelumnya kami mau informasikan bahwa Indihome sekarang sekarang lagi ada promo yang namanya promo Indihome G2 dan ini sampai akhir tahun aja diskon biaya pasang barunya kita dapat 70% dan kita gratis satu bulan berlangganan jadi teman-teman membayar Indihome ini kalau teman-teman registrasi yang pakai G2 ini langsung kita mendapatkan gratis satu bulan berlangganan jadi misalnya teman-teman berlangganan setahun berarti nanti di bulan ke-13 dapat satu bulannya nah nanti teman-teman kalau mau daftar pilih aja nanti paket G2 1P untuk yang dapat diskon pasang baru nanti link pendaftarannya bisa teman-teman klik di deskripsi Oke untuk mengetahui paketnya paket data penggunaan bulanan Indihome di kita bisa login ya di myih.com.id nah disini kan muncul ya penggunaan bulanan bulan ini nanti link link ininya saya taruh di my indihome nya saya taruh deskripsi juga nanti antri-antri misalnya login disini kan muncul penggunaan bulan ini 44,72 giga kalau kita klik-klik lihat detail disini kan yang tampil kan cuman bar kayak gini aja tapi kita nggak tahu nih ujungnya ini berapa gitu berapa sih ujungnya ini semututannya berapa gitu Nah kita bisa ngecek di website namanya subsystem.indihome.co.id nanti linknya saya taruh juga deskripsi nah disini teman-teman tinggal masukkan sini nomor internetnya ya nomor internetnya masukkan lalu teman-teman ketik ini kode capcahnya nih kita coba ya kode capcahnya 012 G lalu kita klik tombol submit nah disini langsung muncul selamat datang pelanggan Indihome sisa kuota anda saat 1054,35 giga jadi sisa kuota dari Indihome saya ini yang ini di ujungnya ini ada 1053 lagi gitu 54 lagi koma 35 giga nanti linknya semua saya taruh deskripsi silahkan teman-teman klik aja nanti link deskripsi sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya terima kasih